Benda pusaka adalah bagian dari hidup sebagian orang Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Mereka menempa dan merawatnya dengan laku khusus agar terus terjaga keasliannya hingga hari ini. Laku khusus itulah yang membuat sebagian benda pusaka dipercaya memiliki kekuatan supranatural yang berada di luar nalar manusia. Namun tidak sedikit yang menganggap pusaka tidak lebih dari warisan nenek moyang yang bernilai sejarah. Meski begitu, semua seakan percaya pusaka adalah produk adiluhung yang pernah diciptakan oleh para peluhur kita. Terima kasih telah menonton! Ayunan tangan dan kaki para penari yang kokoh berpadu dengan rancak gerakan dan lincah langkah. Para penari seakan mewujud menjadi penempa senjata. Sebuah adegan pembuatan pusaka kuno tergambar dalam tari kayangan ini. Tidak sedikit waktu dibutuhkan bagi para budayawan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur Untuk menerjemahkan cerita dalam serat Amling Dharma, sebuah folklore atau cerita rakyat Bojonegoro menjadi rangkaian gerak tari kayangan. Sebuah tarian yang menyimbolkan para empu keris yang tengah bekerja membuat keris pesanan Kerajaan Majapahit. Selain bersumber pada folklore dan sejarah lisan lain, Sejumlah prasasti Majapahit yang bertuliskan huruf kawi antara periode 1300 sampai awal 1400-an menunjukkan Bojonegoro sebagai tempat khusus pembuatan senjata pusaka. Prasasti tersebut misalnya Prasasti Sadeng, Boyolangu, dan Sekar. Sebagai mana kerajaan-kerajaan di Nusantara yang lain, Benda pusaka menjadi perangkat wajib yang harus dimiliki oleh Kerajaan Majapahit. Benda pusaka dianggap istimewa dibanding senjata yang lain. Salah satu fungsinya adalah legitimasi magis dan spiritual terhadap kekuasaan. Agar rakyat makin percaya dan tunduk karena menganggap kekuasaan tersebut dilindungi oleh kekuatan mistik dari benda pusaka tersebut. Masuknya pengaruh Islam yang dibawa lewat invasi Keraton Mataram Yogyakarta pada akhir 1500-an, tidak membuat nilai pusaka sebagai benda istimewa hilang. Kultur Masyarakat Bujino Goro yang terbentuk dari dua kerajaan kekuatan kerajaan besar, Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajang, maka ada dua kultur, yaitu kultur Kerajaan Majapahit yang ada Mataraman, kemudian Kerajaan Pajang yang mungkin nilai-nilai keislaman atau orang bilang sebut kayak tapal kuda. Maka boleh saya katakan hampir berimbang masyarakat Bujino Goro juga memang memiliki ageman atau kesukaan dengan namanya kus atau pusaka. Ada Napa Tilas, Kerajaan Raja Jaya Negoro, yaitu Raja Majapahit, kita ada Napa Tilas, Tribu Anak Tunggadewi adalah dulibunya Raja Mahayamuruk, maka menurut saya itu bagian dari bagaimana dulu khasana Bujino Goro adalah semangatnya, semangat dari kerajaan-kerajaan kemudian membentuk suatu kekuatan. Kayangan api, sebuah fenomena geologi di kawasan Dender, di mana gas alam menyurut api yang tidak pernah padam, bahkan saat musim hujan tiba. Serat kuno Angling Dharma yang diperkirakan ditulis pada periode tahun 1300-an, sudah mencatat lokasi dan nama kayangan sebagai tempat pembuatan benda pusaka. Serat itu juga menyebut nama Empusupo atau Mbah Kriyokusumo sebagai pandai besi terkenal pada masa Majapahit yang menggunakan kayangan sebagai lokasinya bekerja. Ini menunjukkan bahwa benda pusaka sudah menjadi bagian dari kehidupan Bujino Goro dalam kurun waktu yang sangat lama. Pembuatan keris itu membutuhkan bara api yang cukup tinggi dengan suhu minimal 1200. Dan kayangan api ini sepertinya cocok-cocok sekali untuk digunakan sebagai bara api melumerkan besi keris. Kemudian Empusupo di sini melakukan tapa berata dan membabar sebilah keris yang paling dikenal, yaitu jangkung luk telu blong pok gonjo. Ini merupakan pusaka yang terkenal yang dibuat oleh Empusupo di sini. Kemudian dalam prosesinya, di sini juga terdapat, selain kayangan api, di sini juga terdapat situs yang ketika kami teliti itu seperti bekas besalin kuno dari batu bata kuno karena batu batanya lebar-lebar. Kemudian juga ada sumur melekutuk, di mana ketika kami lihat bahwa di sini mengandung air belerang. Air belerang ini bisa digunakan untuk membuka pori-pori keris sehingga lebih mudah untuk diwarangi dan memunculkan pamornya. Ini semuanya secara teknis metalurgi dan teknis pembuatan keris sangat cocok sekali. Karena itu kita yakini bahwa di wilayah kayangan api ini merupakan tempat pembabaran pusaka oleh Empusupo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sore semakin redup, awal malam di kayangan api mulai menjelang. Pembuatan pusaka yang sudah ada sejak era kerajaan Majapahit 700 tahun lalu itu mulai tampak sibuk. Sesaji berupa hasil bumi dan jajanan pasar mulai diletakkan. Dupa mulai dinyalakan. Malam itu, Empu Hadi Susilo bersiap membuat keris berlekuk tiga yang dipesan seseorang yang ingin menjadikannya sebagai pusaka. Bagi sebagian orang, terminologi pusaka saat ini tidak semata benda peninggalan lampau. Tetapi bisa dibuat kembali dengan tetap berpegang pada pakem yang diwariskan secara lisan turun temi. Pertama kali untuk dilakukan itu untuk pemilihan bahan. Terus langkah kedua, bahannya yang dipilih itu dari besi, baja, dan bahan pamor sejenis nikel. Kita nyalakan api, terus kita pijer, pijer itu untuk melelehkan yang pertama kali dari pamor, dari bahan pamor itu. Setelah itu leleh, nanti dilipat dikasih besi untuk tape. Apa itu tape? Tape itu yang besi, lempengan besi. Nanti ditempa-ditempa, nanti setelah lipatan sekiranya sudah selesai, langkah berikutnya itu dibekok, dilipat, tapi tengahnya dikasih baja, namanya Aten. Kenapa harus melalui proses ada lipatan, ada dikasih baja, kenapa? Lipatan itu nanti dikasih baja, itu kan untuk sebuah ketajamannya, jadi Aten. Jadi Atennya Menungso itu biar kuat, biar tajam. Hadi Susilo adalah pembuat keris pusaka asal Trenggalen. Keluarganya sudah menjadi pandai besi ini selama empat generasi. Membuat pusaka pesanan tentu berbeda dengan membuat senjata dan benda besi lain yang juga biasa ia buat. Perlu laku khusus dan berbagai persyaratan yang ia warisi dari orang tua dan leluhur. Selain menyediakan secaji, merapalkan doa dan menyediakan bahan pusaka hanya dari campuran besi, baja, dan nikel. Penempaan pertama pusaka harus dilakukan di kayangan api. Selain mengikuti apa yang pernah dilakukan Empu Supo pada era Majapahit dulu, sumber api yang mencapai di atas seribu derajat Celcius bisa mudah diperoleh di tempat ini. Penempaan pertama biasanya dilakukan pada malam hari, sesaat setelah mentari tenggelam. Pusaka ditempa berulang kali, kemudian dipanaskan lagi dalam bara, lalu ditempa lagi. Selama hampir empat jam, kegiatan itu dilakukan berulang-ulang hingga bakal pusaka itu mulai pipih. Pakem pembuatan benda pusaka di Jawa, terutama keris, umumnya bersumber pada serat Paniti Kadko, karangan Prabu Joyoboyo yang berkuasa di Kediri pada periode awal abad ke-12. Serat ini ditulis ulang oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1928, dan naskah aslinya tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Deskripsi serat tersebut menunjukkan teknik metalurgi yang canggih, meski menggunakan alat sangat sederhana. Kekuatannya ada pada ubum atau penghembus udara, sehingga membuat api di dalam tungku terus menyala dengan stabil, menghasilkan tempahan logam yang fungsional. Pendelitian fisikawan UGM Yogyakarta, Haryono Arumbinang pada 1996 menunjukkan, benda pusaka yang ditempa dengan cara ini menghasilkan kandungan titanium yang dikenal sebagai logam berkualitas tinggi. Sebaliknya, kandungan titanium tidak ditemukan dalam benda-benda logam buatan pabrik. Ini ubub, ini ubub sebetulnya ini digunakan untuk mengembuskan udara. Untuk mengembuskan, nah ini untuk proses mengembuskan udara. Dan ini dibutuhkan keseimbangan antara kiri dan kanan. Karena kalau tidak imbang, kesemburan udara yang masuk ke arah-arah itu tidak rata. Jadi pembakaran kurang sempurna. Dalamnya sama, kita menggunakan kain, Kalau yang zaman, ini seperti ini kain. Sama sebenarnya ini proses-proses tempa. Jadi seperti klep. Bagi orang Bojonegoro yang sudah akrab dengan kisah empu-supo, memiliki pusaka adalah bagian dari hidup. Ada yang diwariskan turun-temurun, ada yang berpuru karena hobi. Pandangannya terhadap pusaka juga beragam. Ada yang menganggapnya sekedar benda seni, ada pula yang memiliki pengalaman tertentu, hingga yakin pusakanya memiliki tuah. Suatu ketika saya pernah perjalanan ya, traveling, itu saya naik pesawat, saya kelupaan, seharusnya pusaka ini kan harus di bagasi atau paling tidak security item. Nah itu ternyata saya bawa naik ke atas, pakai tas itu di dalam tas, panjangnya itu 30 cm. 30 cm sama kurang lebih hampir 20 lah. Dua bilah itu metal detektor tidak bunyi. Nah, terus memang nampak, tapi dia tidak bunyi. Dan itu tidak menjadi masalah sama pihak bandara. Ya saya juga bertanya-tanya, kenapa pusaka saya kok tidak bunyi? Ya mungkin tuahnya ya. Tuahnya itu menurut saya ya memang sepuh, tanggung majapahit, dan yang kecil itu yang patrum itu PB9. Sementara bagi pengkoleksi pusaka yang lain seperti Amir Syahid, Buduhan benda pusaka miliknya tidak lebih dari benda bernilai seni tinggi saja. Perawatan juga hanya sekedar membersihkannya dari debu dan karat. Tidak ada ritual atau perlakuan khusus yang bersifat spiritual pada pusaka-pusakanya. Meski Amir adalah salah satu orang di Bojonegoro yang memiliki pusaka tertua, yaitu keris dari era kerajaan kediri di abad 12 lalu. Saya pikir kita sama berpikir bahwa pusaka itu sesuatu yang istimewa, pasti. Di ajaran agama saya sendiri pun diajarkan kita harus mempercayai sesuatu yang nyata dengan yang tidak nyata. Sehingga kalaupun itu memiliki sesuatu di dalamnya, itu kan juga saya pikir setiap benda pasti memiliki sesuatu di dalamnya, tidak hanya pusaka saja. Tetapi saya berharap tidak terlalu berlebihan di dalam meyakini sebuah pusaka itu memiliki sesuatu yang berlebihan. Karena bagi saya sesuatu yang berlebihan itu justru malah tidak baik. Bagi konektor pusaka seperti Amir Syahid, mistisisme dalam memandang benda pusaka justru mendegradasi nilai pusaka itu sendiri. Menikmati benda pusaka berarti menikmati sejarah pembuatan dan keindahan rupa, sekaligus menghargai produk adiluhung, masa lampau. Terima kasih telah menonton! Hari ini adalah hari terakhir festival Pusaka Nusantara. di Pendopo Kabupaten Bojonekoro, Jawa Timur. Selama tiga hari, warga bisa menyaksikan 341 pusaka dari berbagai daerah di Indonesia. Semua pusaka adalah milik perorangan, terdiri dari beragam bentuk. Ada keris, mata tombak dan kujang. Dari luar Jawa, ada badik dari Makassar dan kerih atau keris, khas Sumatera. Hampir semua pusaka yang dipamerkan dipercaya berusia di atas 500 tahun, atau yang dibuat pada era Majapahit dan Pajajaran, atau bahkan pada masa sebelumnya, yaitu pada zaman kerajaan Daha dan Singosari. Sayangnya, di dunia benda pusaka, penentuan kapan pusaka dibuat lebih banyak didasarkan pada ciri khas suatu periodisasi. Misalnya, bilah pusaka periode Majapahit lebih kecil dibanding milik Singosari yang terasa lebih padat dan bulat. Jarang sekali misalnya yang melampirkan bukti terverifikasi ilmiah lewat serangkaian tes metallurgi untuk mengetahui umur aslinya. Ajang pameran semacam ini biasanya juga diikuti oleh para pedagang barang atik, yang umumnya juga berdagang benda-benda pusaka. Istilah jual-beli dalam dunia pusaka diistilahkan dengan pemaharan. Tetapi, harus hati-hati agar tidak kena tipu. Misalnya, keris berusia muda atau kamar dikan, tetapi diakui sebagai keris peninggalan kerajaan dan dihargai mahal. Bisnis benda pusaka atau benda antik sebenarnya adalah bisnis yang segmented, yang relatif penggembarnya tidak terlalu banyak. Tetapi, omset atau keuntungan yang bisa dihasilkan misalnya dalam jual-beli benda pusaka dalam setiap pameran-pameran ini cukup banyak, begitu cukup besar, bisa mencapai enam atau tujuh juta dalam tempoh hanya satu hari. Tetapi memang bisnis ini adalah sebuah layaknya rimba belantara, yang buas, yang juga rumit. Karena banyak sekali cerita tentang penipuan-penipuan yang menyasar para penggemar benda pusaka yang masih relatif baru begitu mengemari benda pusaka atau benda-benda antik semacam ini. Sebagian desa di Bojonegoro memiliki pusaka yang dipercaya sebagai benda peninggalan orang yang pertama kali membuka desa tersebut. Salah satunya adalah sebuah mata tombak berukuran kurang lebih 30 cm milik desa Ledok Kulor. Pusaka tersebut bernama Gagak Cemani yang dipercaya warga desa sebagai senjata milik tumenggung Aryaumentahun berwira kerajaan Pajang di Solo, Jawa Tengah pada pertengahan tahun 1600-an. Ia berkelana ke Bojonegoro dan merintis berdirinya desa Ledok Kulor. Bersama dengan pusaka desa yang lain, Gagak Cemani juga ikut dalam ritual jamasan yaitu kegiatan untuk memandikan benda pusaka sebagai bagian menghargai karya leluhur. Jamasan ini dilakukan di kayangan api di mana terdapat sebuah sumur alam bernama Sumur Plekutub. Meskipun airnya hangat, sumur ini selalu memunculkan gelembung seperti air mendidik. Ini adalah pengaruh dari uap melerang yang muncul secara alami sebagai fenomena geologi di kawasan kayangan api. Jamasan dilakukan di bibir sumur dan dimulai dengan membasuh pusaka dengan jeruk nipis. Jamasan pusaka desa ini digelar pada hari terakhir festival Pusaka Nusantara. Karena itu setelah jamasan berakhir, pusaka-pusaka ini dibawa ke desa masing-masing termasuk mata tombak, Gagak Cemani. Ia diantar pulang dengan iringan beberapa penduduk dan seorang tetua desa Ledok Kulor lewati sebuah lahan pemakaman. Pusaka Gagak Cemani akan ditempatkan di atas pusara pemiliknya dahulu, Tumenggung Aryo Mentahun. Pusaranya diletakkan khusus di sisi pekuburan dan dibangunkan sebuah rumah. Setiap malam-malam sakral dalam tradisi Jawa, tempat ini biasanya penuh oleh para peziarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Andung Sari. Bersokong, saya ambil, saya bawa ke penduduk Pukawapatan Dutinokoro dan sekarang sudah saya kembalikan ke makam untuk disemayangkan ke makam. Dan saya minta maaf atau mencanda kekurangan dan kegelapan kita. Saya serahkan pusaka di makam di Andung Sari. Bagi warga desa Ledok Kulon, pusaka Gagak Cemani bukan sekedar peninggalan masa lalu yang perlu dirawat dengan baik. Lebih dari itu, pusaka adalah simbol dari pengharapan dan doa. Nyaris dalam setiap kegiatan desa, pusaka Gagak Cemani selalu dikeluarkan dan diperlihatkan pada orang banyak. Masyarakat desa Ledok Kulon mungkin mewakili gambaran lain tentang pandangan sebagian orang Jawa terhadap pusaka. Mereka menjalani hidup di tengah zaman modern sambil tetap menjaga warisan leluhur. Seraya percaya ada kekuatan bersemayam yang perlu dirawat dan dihormati. Terima kasih. Terima kasih.